11 Kelurahan di Kota Kendal terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 40 cm. Kelurahan yang terdampak antara lain Trompo, Sijeruk, Kebon Dalem, Langen Harjo, Pegulon, Pekauman, Patukangan, Tandengan, Kalibuntu, Karangsari, dan Ngilir. Sementara di desa Kebon Adem Brangsong dan Protomulyo Kalibungu, air sudah surut. Limpasan dari Kali Kendal yang melintas di tengah kota dan Kali Aji Kalibungu menjadi penyebab utama banjir. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berusaha membendung air menggunakan karung pasir. Hingga Kamis siang, limpasan air dari Kali Kendal masih tinggi. Warga yang rumahnya tergenang tidak terkejut karena sudah kedua kalinya banjir terjadi di tahun 2024. Di daerah Magangan, daerah Bidik, dan sekitarannya Pak. Memang banjir besar sekali kemarin. Cepat kiriman gitu aja? Ya, itu kan memang desnya itu sudah memang itu terusaha. Jadi daerah tangkapan air yang di atas yang harusnya air nggak langsung lari ke bawah. Tapi hutan itu sudah pada gundul semua dan alih fungsi Pak. Sekarang yang tadinya perhutani lahan untuk ditanami kayu jati, sekarang pada gundul ditanami jatuh. Kita berharap sebagai masyarakat supaya pemerintah Kabupaten Kendal ini untuk memperhatikan, karena banjir ini bukan kali ini saja Om, jadi setiap musim hujan kampung ini selalu tergenang dengan banjir. Harapan kami masyarakat untuk memperhatikan pengerukan-pengerukan sungai. Meski tidak sampai mengungsi, genangan air di jalan mengganggu aktivitas warga, sehingga menyulitkan yang hendak keluar rumah. Visi utama TVRI Jawa Tengah